Elnino anu ngalantarankan ngajawulna harga BAS di Jawa Barat ngarojong pamarenta Provinsi Jawa Barat nyorang Mangpirang sabab barlahat tarekah. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bei Mahmudi Nandeskin, stok BAS di Jawa Barat kawilang aman. Kukituna warga dipahing penik baiing anu kalahka ngabalukarkan harga BAS beki apung-apungan. Nalika diwawancara satu tas rapat pimpinan di gedung sate kota Bandung, Poesonen Pas sore 18 September 2020 tilu, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bei Mahmudi Nete Lakin, senajan ngahgar alatan Elnino Narajang, stok BAS di Jawa Barat kawilang aman. Minangkatarekah, gengukulan ngajawulna harga BAS pihak nanyorang operasi beras turta gelar pangan murah. Jadi pertama cadangan beras umat untuk Komisi Jawa Barat dan juga untuk mengatasi naikan hal BAS ini kita mengatakan operasi pasar dan juga belar pangannya. Dan ditambah juga dengan bantuan pangan yang sudah dikawal Pak Presiden, di Jawa Barat itu terdapat 4,1 juta HPF keluarga berlambat. Kepala Bank Indonesia, kantor perwakilan Jawa Barat Erwin Gunawan Ngebrehken, Salah Seiji Kasang, tukang naiknya harga BSTnya etta warga anu panic buying. Padahal etta halte bisa mengaruhkan inflasi di Jawa Barat, anu ayena niti hiji koma opat puluh tujuh year to date. Pastinya, artinya kan dengan operasi yang dilakukan, ini kan kadang-kadang inflasi dan harga ini selain pengaruh faktor supply dan demand kan juga ada pengaruh persepsi. Orang khawatir, sehingga kekhawatiran itu kan kadang-kadang membuat orang terjadi panic buying. Nah ini yang kita coba lakukan dengan melakukan operasi pasar dan gelar pangan murah secara masif terintegrasi pada titik-titik yang kita nilai dengan koordinasi gitu ya, berupakan titik di mana operasi itu akan dilakukan menuju masyarakat yang membutuhkan tempat sasaran dengan dukungan agang TT semua, mudah-mudahan harga beras terkendali, inflasi terkendali, sehingga masyarakat Jawa Barat kesejahterannya dapat terpelihara. Sejeru Ningkitu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Noneng Komaraneng, Sih Ngebrehken, pihaknya Satekah Polah Nitenan atau Nge Intervensi Industri Heller atau Anunga Giling Dumeh Persentase Naik Nah Harga Bangsal Garing Panen, lebih mahal batan harga di pasar. Sekarang kita lihat bagaimana ke Heller-nya, karena sekarang kan persentase yang kenaikan di KPP, eh di KPP-nya yang agak tinggi kan, dibanding yang di pasar pun persentasenya lebih tinggi, yang lebih di KPP kan, jadi mungkin kita juga melihat, sebetulnya saat gas pangan tadi Pak, dari keusian itu sudah melihat bagaimana di Heller-nya. Dina tahun 2020 tilu, pemerintah Jawa Barat nyorang 57 kali operasi pasar. Dina bulan September bakal dikokolagen gelar pangan murah di Nahambelan Provinsi tilu 22 kali, serta Kabupaten Jengkota 100 hiji kali, tepiknya Desember 2020 tilu, make waragat anggaran belanja tak terduga.